Intro Halo RC People, Salam RC Indonesia Ketemu lagi sama gue di channel Youtube Heliant Toys Dalam video kali ini gue akan membahas Baterai Lipo yang Sorty Pack Seperti kalian lihat yang ada di depan ini Kita akan membahas satu per satu Ada beberapa tipe Baterai Lipo yang Sorty Pack atau yang Hard Case Itu ada yang LCG Terus ada yang Graphene Terus satu lagi ada yang High Voltage Oke RC People, kita akan bahas satu per satu Mulai dari yang paling terkecil Di sini Baterai Lipo 2 cell 7,4 3.700 mAh 100C LCG Nah LCG itu Lower Center Graffiti Jadi emang baterai ini khusus dibuat agar ringan Dan biasa dipakai untuk kompetisi baterainya Kita akan ukur dari mulai tingginya Tingginya itu 19,09 atau 19 mili Lalu panjangnya itu 94,9 atau 95 mili Bisa dibilang 95 mili Dan lebarnya itu Lebarnya itu ini 46,9 atau 47 mili Ini sangat ringan banget baterainya Karena ini baterai LCG Biasanya baterai yang ini dipakai untuk kompetisi dan RC drift Semuanya pakai baterai yang ini Karena mereka mengandalkan Keringanan dari mobil atau kit tersebut Untuk RC drift Tipe konektor baterai ini Bullet plug ukurannya 4 mili Kalau untuk RC drift Sangat dibutuhkan banget Keringanan dari mobil Karena Kalau RC drift itu Ada skrut gunneringnya Dia tidak boleh Lebih dari 1800 gram Oke lanjut Untuk baterai selanjutnya Yaitu ada Baterai lipo 4600 mAh 100 C 7,4 volt Dia 2 cell Untuk baterai ini Ini tipenya shorty pack Jadi yang membedakan baterai ini Dengan yang pertama Itu dia MH nya lebih besar Dia 4600 Dan ini tipe baterai lipo yang biasa Seperti lipo-lipo lainnya Ini 7,4 2 cell 100 C Nah Ukuran baterai ini Panjangnya itu 96 mili Lebarnya Itu 47 mili Dan tingginya 25 mili Jadi Baterai ini Bisa dipakai Untuk RC bugi Atau RC drift Juga bisa Cuman Kalau di RC drift Dia akan mengembang berat Beban sikitnya Lalu Connectornya Sejuga sama Dia tipenya Bullet plug 4 mili Yang terakhir Berat Baterai ini Yaitu 217 11 gram Cukup Lebih berat Daripada yang Tadi 3700 Yang LCG Oke lanjut Dari baterai ini Kita ke Yang ini Baterai lipo Sortifact Dari fan Baterai juga Ini 5600 Mah 100 C 7,6 V Bedanya dari yang Dua tadi Kalau yang ini Sudah high voltage Dan Konektornya Juga sudah Sama Sama Yang Tadi Ini Dapat Konektornya Pake Bullet plug Yang 4 mili Dan Kurang lebih Panjang Lebar Tinggi Sama Yang Tadi Dan Bedanya Ini Beratnya Lebih ringan Yaitu Ini 209 Gram Beratnya Oke lanjut Gue ada Dua lagi Dan Yang Satu Ini Baterai lipo Sortifact Ukurannya 5000 Mah 150 C 7,4 V Baterai ini Sudah termasuk Tipe yang Graphene Jadi Kalau Tipe Graphene Itu Daya Yang Dikeluarkan Voltase Yang Dikeluarkan Mempertahankan Atau Bisa Lebih Besar Daripada Lipo Lipo Yang Lalu Kelebihannya Dari Tipe Graphene Ini Apabila Kita Lagi Pake Baterai Ini Biasanya Baterai Lipo Itu Kalau Sudah Bebannya Berat Voltasenya Berat Atau Bebannya Pada Saat Dipake Ini Berat Biasanya Baterai Lipo Itu Panas Bisa Panas Tapi Kalau Yang Tipe Graphene Ini Dia Mempertahankan Suhu Dingin Di Dalam Baterainya Ini Jadi Pada Saat Kita Selesai Pake Baterai Ini Tetap Aman Dan Dingin Dia Karena Dia Bisa Menjaga Suhu Panas Yang Ada Di Dalam Baterainya Ini Nah Biasanya Baterai Ini Dipake Buat Kompetisi Offroad Seperti Boogie Seper Sepuluh Atau On Road Seper Sepuluh Elektrik Biasanya Pake Tipe Graphene Nah Kalau Dari Van Baterai Ini Tipenya Graphene 7,4V Atau 2 Cell Terakhir Gue Punya Yang Ini Ini Adalah Tipe Saddle Pack 7,4V Dia Mempunyai Dua Baterai Masing-masing Itu Satu Cell Yang Ini Satu Cell Dan Ini Satu Cell Jadi Ketika Ini Digabung Dia Menjadi Dua Cell Ini 6000 mAh 100C 7,4V Jadi Biasanya RC Ada Beberapa RC Yang Masih Menggunakan Baterai Saddle Pack Seperti Ini Oke Jadi Baterai Repo Sorti Pack Dari Van Baterai Ada Tipe Yang LCG Lower Center Gravity Dia Memang Didesain Untuk Seringan Mungkin Dan Memang Biasanya Baterai Itu Berada Di Tengah Kit Atau Mobil Jadi Dia Menyesuaikan Graffiti Si Mobil Tersebut Ketika Dia Tikungan Yang Kencang Atau Pada Saat Dia Nikum Jadi Graffiti Si Mobil Itu Tetap Stabil Makanya Baterai Lipo Itu Ada Tipe LCG Lower Center Graffiti Dan Ada Juga Yang Tadi Saya Sebutin Yaitu Graffin Jadi Baterai Lipo Yang Graffin Itu Dia Bisa Mempertahankan Daya Voltase Yang Dikeluarkan Oleh Si Baterai Bahkan Bisa Mengeluarkan Daya Voltase Yang Lebih Besar Daripada Yang Biasa Itu Yang Disebut Namanya Baterai Lipo Graffin Oke RC People Jadi Kalau Kalian Yang Ingin Mencoba Baterai Ini Atau Ini Membeli Bisa Cek Di Tokopedia Atau Di Bukalapak Kita Heliantoys Atau Bisa Baca Di Deskripsi Kita Nanti Ada Link Yang Berarti Masing Baterai Ini Dan Bisa Cek Juga Di Instagram Kita Heliantoys Jangan Lupa Subscribe Dan Share Tech Ke Teman Kalian Channel Heliantoys Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax